Yes, I really know the atmosphere of Indonesian fans. This country is crazy about football. The Indonesia versus Vietnam match will definitely be extraordinary. Maybe I will watch it too. Ya, pipa terkejut laga spektakuler Indonesia versus Vietnam ditunggu jutaan mata manusia. Pertandingan ini akan terjadi dalam tajuk kualifikasi Piala Dunia 2026, Jonasia. Laga tersebut akan menjadi laga paling dinantikan rakyat Indonesia. Saat ini saja, penduduk Indonesia kurang lebih ada 280 juta jiwa. Belum lagi ditambah negara Vietnam dengan jumlah fans mereka berada di angka 97 juta jiwa. Tentu ini akan menjadikan laga paling spektakuler hingga dramatis yang pernah ada di muka bumi ini. Tayangan pun akan meresat kajam, bahkan akan melebihi final Piala Dunia 2022 Qatar. Ya, sementara itu, Sintayong memanggil 28 pemain untuk laga kontra Vietnam di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 21 Maret dan 26 Maret 2024. Dari 28 pemain itu, 13 diantaranya merupakan pemain abroad alias pesepak pula Indonesia yang berkarir di luar negeri. Sementara itu, 15 pemain lainnya merupakan pesepak pula yang main tas di Liga 1. Tentu, kehadiran pemain-pemain abroad begitu diandalkan Sintayong sejak awal menangani Timnas Indonesia. Sintayong meminta pemain-pemain Indonesia untuk berkarir di luar negeri agar level Timnas Indonesia meningkat. Tentu, antara pemain abroad dan yang berkarir di Liga Lokal akan terus bersayang untuk mendapatkan tempat mereka di Timnas. Tayal, pemain lokal harus bekerja keras lagi untuk bisa masuk ke Timnas Indonesia. Ya, tak cuma itu. Indonesia kini juga mencetak sejarah di era saat ini khususnya di bawah kepelatihan Sintayong. Dimana Timnas Garuda untuk pertama kalinya dihuni 13 pemain abroad. Ini tidak pernah terjadi dalam sejarah Timnas sebelumnya. Dimana di era-era pelatih sebelumnya, Timnas hanya diisi oleh pemain yang bermain di Liga Lokal saja. Ya, tak cuma rekor itu saja. Kini Timnas Indonesia juga mencetak sejarah untuk pertama kalinya. Dimana saat ini Timnas Indonesia menjadi tim termahal di kawasan Asia Tenggara. Itu pun kurang dua pemain lagi, yaitu Martin Pais dengan 20 miliar dan Sainepati Nama dengan total 11 miliar. Jika mereka berdua tidak ada halangan cedera, tentu saja harga Timnas Indonesia bertambah lagi, yaitu sekitar 250 miliar. Sementara untuk pemain termahal Indonesia, saat ini dipegang oleh Tom Hayek dengan harga transfer market mencapai 52 miliar. Dan disusul Sandiwal dengan 26 miliar. Ya, dibalik itu melihat laga nanti melawan Vietnam pada 21 dan 26 Maret mendatang. Salah satunya adalah Asnabi Mangku Alambahar yang saat ini bermain di Liga 1 Thailand bersama 4FC. Akan tetapi, Asnabi dipastikan akan absen di laga perdana. Pasalnya, Asnabi telah mendapatkan dua kartu kuning di laga sebelumnya saat melawan Irak dan Filipina. Ini total, ada tiga pemain langganan Timnas yang absen di laga melawan Vietnam. Yang pertama Asnabi akumulasi kartu kuning, Hernando Ari cedera, dan Sainepati Nama juga cedera. Jadi menurut kalian, siapa yang akan jadi pilihan STY untuk menggantikan tiga pemain ini? Sampai jumpa di laga perdana, dan Sainepati Nama juga cedera. Pemain negara di Asia sedang gencar-gencarnya mencari pemain keturunan, sedangkan Vietnam masih setai-setai saja. Ya, teka-teki soal Timnas Vietnam memiliki seorang pemain naturalisasi, terganjal idealisme presiden pederasi yang tak mau identitas tim nasional tergerus dan hilang. Bermula dari opini publik yang menyebut dua pemain asal Brazil, Raphael Son dan Hedrio, yang bermain di liga lokal Vietnam. Proses naturalisasi dikabarkan akan dipercepat, tujuannya agar kedua pemain tersebut segera membela Timnas Vietnam aswan Philip Trosier. Namun sayangnya, Presiden Pederasi Vietnam PFF, Tran Kuong Tuan, punya pandangan berbeda terhadap naturalisasi yang bertentangan dengan idealisme. Ya, Tran Kuong Tuan menegaskan tujuan membangun tim nasional adalah memiliki identitas, dan identitas ini mencakup faktor seperti budaya, bahasa, dan lainnya. Ditambah kebijakan PFF dalam membangun tim nasional tidak menggunakan pemain naturalisasi tanpa adanya pemain keturunan Vietnam. Ya, Pederasi Vietnam ingin menaturalisasi yang mempunyai darah keturunan Vietnam, namun Vietnam sepertinya kesusahan mencarinya. Ya, berbeda dengan Indonesia yang mempunyai sejarah panjang dengan Belanda, memudahkan Sintayong mencari pemain keturunan di Eropa. Bahkan banyak ribuan pemain keturunan Indonesia yang tersebar di dunia, bahkan ada yang bermain di liga teratas top Eropa. Sebut saja Tijani Reinder dari AC Milan, pemain ini memiliki darah keturunan Indonesia Belanda. Tak cuma Tijani yang bermain di liga top Eropa, kemudian ada Emil Audiro Mulyadi, pemain Inter Milan. Kemudian ada Ian Madsin, yang sukses mengantarkan Barley promosi ke IPL musim 2023-2024. Ian Madsin adalah pemain keturunan Indonesia Belanda, yang memiliki darah Jawa Suriname. Ya, itu adalah tiga pemain keturunan Indonesia yang bermain di liga top Eropa, namun sampai saat ini, mereka masih ragu-ragu untuk membeli Indonesia. Ya. Dạ ya, kita akan memiliki darah teman Indonesia. Dan beli-tiga pemain keturunan Indonesia yang tersebar di dunia, dalam kemudian Vietnam berasa terbara. Khó, tất nhiên Indonesia sẽ được tính đến khi có cầu thủ gốc. Việt Nam cũng không nên quá thoải mái. Ya, Timnas Australia U23 menyambut antusias hasil undi-an Asia U23-2024 di Qatar. Australia tergabung di Grup A. Selain melawan Timnas Indonesia U23, Australia juga akan bertemu tuan rumah Qatar dan Jordania. Namun, pelatih Australia Tony Pidmar mengklaim cukup puas-puas dengan Timnas Indonesia. Ya, pasalnya, menurut pelatih Australia U23 tersebut, Indonesia menjadi tim paling diperhitungkan di Grup A. Tony Pidmar juga mengungkapkan, Indonesia bukan Tim U23, namun melainkan tim senior yang bermain di Pila Asia kemarin. Ya, ungkapan tersebut memang benar adanya. Di era Sintayong, tak ada Timnas U23 ataupun senior. Sebab, pemain dari U23 dan senior sama-sama pemainnya itu-itu saja. Hal itulah yang ditakutkan pelatih Australia tersebut. Indonesia used the U23 team in the Senior Asian Cup. Now in the U23, they will be fielded again. Of course, Indonesia is now strong and might be the strongest team in Grupa. Juntuk Pemainya! Terima kasih.